Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Keres tuber semuanya Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sejak menduduki Palestina 1948 sampai sekarang Israel selalu berupaya memutus mata rantai sejarah Dan mengubah identitas kota Yerusalem Setiap yang berbau Arab dan Islam berusaha dihilangkan Tapi Allah maha melihat Begitupun dengan apa yang terjadi di bumi Palestina Dalam Al-Quran dan Al-Hadis sendiri Sudah meriwayatkan bagaimana akhir dari perjuangan penduduk Palestina Dalam memerangi Yahudi Hanya saja ketika hari itu tiba Dunia juga akan mengalami sesuatu yang luar biasa Israel seakan tidak ada habisnya menggempur Palestina Dan seiring dengan itu pun Palestina tak kena lelah melawan dan mempertahankan wilayahnya Bani Israel yang merupakan panggilan dari bagi kaum keturunan Israel Atau Israel memang sejak dulu brutal Berbuat seenaknya dan tidak mau menggubris orang lain Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar Perlakuan Israel banyak dikecam negara-negara lain Tapi mereka tetap semangat untuk menduduki Palestina dan merebut Masjid Al-Aqsa yang diakini sebagai Haikal Sulaiman Yang merupakan arah baru kebangkitan kejayaan bangsa Yahudi Bagi orang Yahudi, Haikal Sulaiman dulunya diakini sebagai tempat peribadatan bangsa Yahudi Yang kemudian dihancurkan oleh Nabu Kadiser dari Babylonia Haikal Sulaiman menurut Yahudi merupakan lambang kekuatan Sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional Mereka meyakini bahwa fondasi kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa Namun karena sudah roboh, kuil itu tidak bisa dibangun kembali Itulah mengapa Yahudi ngotot ingin menghancurkan Al-Aqsa Konon bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan Melainkan simbol dari kuil Sulaiman itu sebelumnya Pada 1970, pemerintah Israel memulai penggalian secara intensif Di sisi selatan dan barat luar tembok Masjid Al-Aqsa Padahal tidak ada satupun bukti arkeologi menunjukkan Tempel Sulaiman ada di situ Meskipun UNESCO dan sejumlah ahli arkeologi menentang Tapi penggalian terus berlangsung Bahkan terowongan yang banyak itu sudah berada di kota bawah tanah Sekali guncangan gempa terjadi, Masjid Al-Aqsa akan runtuh Di sisi seberang, selayaknya umat Islam yang taat, mereka selalu beribadah kepada Allah SWT Seraya meladeni ambisi Israel Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Hadis Nabi Muhammad SAW ini seakan menggambarkan secara jelas bagaimana kegigihan bangsa Palestina Meski harus menelan banyak korban Allah SWT juga sesungguhnya tidak hanya dia melihat kekejaman itu berlangsung Seperti firmannya dalam surat Ibrahim ayat 42 Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang jolim Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak Al-Quran dan Al-Hadis menuliskan tentang janji Allah dan Rasul akan kemenangan kepada Palestina Terhadap bangsa Yahudi dengan kehancuran yang hakiki Tanda-tanda kehancuran Sionis Yahudi bahkan diprediksi oleh mereka sendiri Hendrik Isinger yang juga merupakan seorang Yahudi mantan menteri luar negeri Amerika Serikat Menyebutkan bahwa sejak 2012 dalam waktu 10 tahun ke depan Di dunia tidak akan ada lagi negara bernama Israel Namun ketika pertempuran dahsyat dan kemenangan dengan pertolongan Allah itu tiba waktunya Maka dunia juga sudah sampai di penghabisan Rasulullah SAW bersabda tidak akan datang hari kiamat hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi Hingga batu yang dibaliknya bersembunyi seorang Yahudi akan berkata Wahai Muslim ini Yahudi di belakangku bunuhlah dia Dalam hadis tersebut tidak ada teks yang merujuk langsung kaitannya dengan Palestina secara khusus Dengan demikian sifatnya umum dan bisa terjadi di Palestina atau belahan dunia yang lain Selain itu juga tidak ada penjelasan soal kapan terjadinya hal tersebut Rasulullah SAW hanya menyampaikan apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman Namun kehancuran Yahudi terjadi sebelum hari kiamat Selain itu jika kita melihat kondisi Baitul Maqdis Istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada Masjid Al-Aqsa Sekarang tengah diperbutkan atas dasar asumsi Raja Solomon pernah membangun Haikal atau kuil pertama Yahudi kuno di Yerusalem Dan nantinya ketika wilayah Baitul Maqdis bisa dibebaskan dari sengketa berkepanjang tersebut oleh umat Islam Maka itu juga sebagian dari tanda-tanda kiamat yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Hanya Allah SWT yang mengetahui kapan hari pembalasan itu akan tiba Tetapi Allah telah bermurah hati memberikan sedikit bocoran dari sekian banyak tanda-tanda akhir zaman Ini tentu merupakan sifat kemurahannya Agar kita sebagai hamba senantiasa waspada dan segera membekali diri dengan amalan-amalan ibadah Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh